Halo guys kita berjumpa lagi kali ini kita berada di daerah Sedayu dimana yang akan kita telusuri ini merupakan jejak-jejak sejarah di daerah Sedayu di sekitar area pabrik gula Sedayu yang pabrik gula saat ini sudah tidak ada hanya tertinggal fondasi yang pernah saya upload videonya juga guys nah ternyata di sekitaran pabrik gula Sedayu itu ada bekas jejak sejarah yaitu berupa fondasi jalur lori dimana yang ada di depan kita ini itu merupakan bekas dari fondasi jalur lori dalam peta Belanda tahun 1935 di depan kita ini yang merupakan jalan sekarang ini itu dulunya merupakan jalur lori guys jadi dalam peta Belanda itu tidak jauh atau tidak panjang jalur lorinya itu hanya sampai di depan kita ini nah itu ke sana terus nanti ke utara terus kearah ke daerah halte atau stasiun Sedayu guys yang saat ini stasiunnya itu sudah tidak ada karena adanya proyek pembangunan dan jalur ganda pada tahun 2000an nah kita akan melihat untuk tempat yang pertama karena nanti kita akan skip videonya karena ada beberapa tempat yang kita akan telusuri guys nah yang ada di depan kita ini itu merupakan fondasi dari jalur lori tebu yang dulu itu di daerah sini itu merupakan eh istilahnya bisa dibilang ini merupakan dulunya perkebunan tebu di pabrik gulas dayu guys nah fondasi dari jalur lori ini itu berada di atas sungai yang ada di depan kita ini Hai saya kurang tahu ini sungai apa tapi fondasi ini itu sudah eh apa atau jalur lori nya itu sudah ada di peta Belanda tahun 1935 seperti yang saya ceritakan tadi guys ini untuk ketinggian dari air yang ada di sana itu sampai ke atas ini kurang lebih ini ada sekitar dua meteran dan di bagian bawah itu mempunyai seperti apa ya ini terowongan terowongan guys jadi terowongannya ini mungkin ini pernah di pelester ulang untuk bangunan ini untuk fondasinya ini pernah di pelester ulang tapi untuk bentuknya mungkin juga dari dulu seperti ini guys saya tidak dapat memastikan untuk bentuk aslinya tapi kalau kita lihat dari ketebalan eh apa ini ketebalan dari fondasinya ini ini sama yang kita temukan di fondasi jalur lori di daerah eh sebelah timur stasiun rohulu guys saat ini masih berfungsi sebagai jembatan dari jalan yang ke akses disana itu merupakan perumahan perumahan pokoknya disana itu ada perumahan guys di daerah dekat kecamatan sedayu terus yang di bagian sana itu merupakan dusun karanglo karanglo guys jadi jalan ini sekarang menjadi jalan untuk kendaraan bermotor yang menghubungkan dua lokasi yang saya sebutkan tadi nah untuk lebarnya ini tidak terlalu lebar tapi untuk satu mobil ini cukup ini kurang lebih ini ada sekitar dua meteran tuh lebarnya udah di bagian samping kanan kiri atau sisi kanan kiri ini di buat seperti bu seperti ini guys kalau kita lihat ini menggunakan batuk kali batuk kalinya itu saya kurang begitu paham guys tapi ini bentuk batunya itu sudah tidak siku tidak siku tidak siku tapi bulat seperti ini nah ini ada dua bagian atas dan bawah sudah direkatkan menggunakan semen terus yang di bagian atas yang merupakan buknya itu menggunakan batuk-batuk ini terlihat oke guys sekarang kita coba untuk melanjutkan ke tempat yang berikutnya yang kedua nah sekarang kita sudah sampai di lokasi kedua di depan kita ini juga merupakan dulunya merupakan jalur lori tebu guys yang masih berhubungan dengan yang tempat pertama tadi coba kita untuk melihat di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang ada di depan kita itu, itu merupakan bagian dari fondasi dari jembatan. Dulunya itu merupakan jembatan lori tebu, tapi juga sudah ada jalannya. Namun ternyata ini, kalau kita lihat ini sudah ada perbaikan dan sudah diperbaiki bagian semennya guys, yang di plaster itu. Nampaknya bangunannya mungkin ini sudah dirubah, namun dalam peta Belanda tahun 1935 tempat ini itu juga sudah nampak dalam peta guys. Untuk ketinggian dari jembatan ini, dari permukaan air itu ada sekitar kurang lebih ini 12, bukan 10 sampai 11 meteran guys, kurang lebih. Terus untuk panjang dari sana sampai ke ujung sana, itu kurang lebih ini ada sekitar 15 meter. Terus untuk bagian lengkungnya, untuk terowongan airnya, itu mempunyai lebar kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 meter. Dan mempunyai ketinggian terowongan itu sekitar 4 meter juga guys. Untuk di sisi utara dari bangunan ini itu ada rel kereta api, di sana juga ada terowongannya. Kita coba untuk melihat di sisi utara guys. Ini ada batu-batu besar. Mungkin dari merapi ini guys dulunya. Nah dulu jalur lorinya itu berada di jalan ini guys. Tapi jalan ini sudah ada juga, sudah nampak. Sasak medun apa? Guys, kita coba untuk keturunan ini agak curam. Jadi harus berhati-hati. Tidak apa? Tidak ada nyamplungnya. Tidak ada nyamplungnya. Nah itu merupakan jembatan jika dilihat dari sisi sebelah utara. Itu merupakan dulunya jembatan nori dan jembatan kendaraan. Tapi sepertinya untuk bangunan ini itu pernah direnovasi guys. Untuk tahun renovasinya saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar tentang bangunan ini. Terus untuk bagian jembatan rel kereta api, itu ada di sisi utara sana itu. Kita coba melihat yang jembatan kereta apinya guys. Ini tidak ada jalan untuk ke sana. Banyak tumbuh-tumbuhan. Yang jelas di bagian sana itu ada jembatan rel kereta api. Itu masih dipakai untuk saat ini. Nah itu jembatannya bisa kita lihat. Di bawahnya itu ada seperti jalan. Tapi ini merupakan jalan air. Dan di sini biasanya digunakan untuk mancing. Itu yang jembatan yang tadi itu. Nah ini merupakan tempat kedua dari jejak sejarah di daerah kecamatan Sedayu guys. Sekarang kita mencoba untuk ke tempat berikutnya. Yaitu ke tempat ketiga. Kita sampai ke tempat yang ketiga guys. Jadi menurut warga. Di lokasi ini itu ada semacam bendungan gitu. Yang menurut warga ini merupakan bangunan dari Belanda. Jadi ini seperti tanggul gitu. Dan apa. Oh iya guys. Jadi dari sini. Dari sini itu sudah ada tanggulnya ini. Nah ini. Ini tanggulnya. Sepertinya dari sini sudah mulai ada tanggul. Ini terbuat dari batu kali dan batu kapur. Yang sudah direkatkan menggunakan semen. Nah ini. Sampai kesana. Ini seperti halnya yang kita temukan. Di talang payaman itu. Dan tanggulnya itu yang sudah rusak. Di tempat ini ternyata juga ada tanggulnya. Dimana tidak jauh dari tempat ini. Ini merupakan dusun Sedayu guys. Nah. Tapi untuk tanggulnya tidak terlalu besar. Seperti yang ada di payaman. Itu merupakan tanggul yang baru. Sedangkan yang di sini itu merupakan tanggul yang lama guys. Nah ini sudah rusak guys. Lihat. Lihat. Itu sudah. Sudah hancur. Jadi di lokasi ini. Tidak jauh dari. Pabrik gula Sedayu. Kalau pabrik gula Sedayu itu lokasinya ada di sebelah sana. Dan ini merupakan dusun Sedayu. Ternyata di sini ada tanggul. Yang kemungkinan ini difungsikan sebagai upaya untuk pengairan area perkebunan tebu daerah di sekitar pabrik gula Sedayu guys. Nah. Namun dalam peta Belanda. Tanggul ini itu tidak digambarkan atau nampak. Tapi menurut warga. Lokasi di sini ini. Ini merupakan tanggul buatan Belanda. Jika ada teman-teman yang tahu mengenai informasi dari tanggul ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat dari bentuk-bentuk bangunan. Dari yang saya temui di lapangan. Itu bentuk-bentuk seperti ini. Kalau dilihat memang bangunan ini itu bekas bangunan lama guys. Ini sudah tua sekali. Namun sekarang tinggal sisa-sisa seperti ini. Ini di bagian bawah ada terowongannya. Terowongannya gede tadi. Oh iya. Itu menggunakan batu-batu kali yang disusun guys. Tapi sudah direkalikan dengan semen. Di sana itu merupakan tanggul atau biasa disebut sebagai peleret. Tapi sudah baru. Yang kabarnya itu dibangun sekitar tahun 80-an atau 90-an gitu guys. Nah dulu mungkin di daerah sini. Nah ternyata ini sudah di. Apa ya. Pembangunannya itu menggunakan besi-besi seperti ini guys. Nah ini ada lempengan besi. Ada lempengan besi seperti ini. Jadi bangunan ini tuh pembangunannya sudah dicampur-campur. Antara batu kali dengan batu kapur. Untuk ketinggian dari bangunan ini secara kita lihat. Itu tidak begitu tinggi seperti yang ada di payaman itu. Terus di sana itu ada seperti tempat untuk. Apa ya guys. Bisa dibilang ini untuk mengalirkan air. Mungkin ke arah sana. Di sini menggunakan batu bata pembangunannya sampai ke ujung jalan tadi. Jadi kurang lebih untuk panjangnya dari bangunan ini itu ada sekitar sampai sana. Dari jalan tadi. Itu ada sekitar 30-an meter guys. Kurang lebih ya. 25-30 meter. Terus mungkin dulu di sini itu digunakan sebagai airnya meluap. Terus kemudian turun ke sini. Terus ada bagian dari air yang disalurkan ke sana. Tapi entah yang di bagian bawah ini itu merupakan bangunan lama. Atau merupakan bangunan baru saya kurang paham. Tapi yang jelas yang di bagian ini itu merupakan bangunan lama. Untuk ketebalannya itu kurang lebih ini dari sini. Dari sini sampai ke bagian bawah sana. Itu kurang lebih ini ada sekitar 3 meter guys. Sampai sini ya. Tapi sepertinya itu sampai sana itu guys. Sampai sini ini ternyata susunan batunya. Kita cari ke tempat yang lebih ini. Hah? Pak kok lemah, wih. Oke, kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Untuk tempat berikutnya atau tempat yang terakhir ini merupakan jalur lori. Lokasinya ada di pinggir persis dari jalan Jogja Watas guys Kalau kesana itu ke arah Watas Sebaliknya ke arah Jogja Lokasinya ini ada di sebelah barat kantor Basarnas Itu kantornya disana Ini sebelah sana Terus untuk jalur lorinya Ini merupakan jembatan dulunya Merupakan jembatan lori Tapi hanya tersisa Puingnya saja Apa? Pondasinya saja guys Tempatnya horror sekali Kita harus berhati-hati Nah ini merupakan Pondasi dari Jalur lorinya guys Ini tebal sekali Dulu di depan kita ini Itu merupakan ada relnya Tapi mungkin ini sudah ada Perbaikan saya kurang tahu ini guys Nah itu Itu merupakan bekas dari fondasi jalur lori Yang mengarah ke pabrik gula sedayu Di sebelah sana Itu bekas pabrik gula sedayu yang sekarang menjadi kantor kecamatan sedayu Terus kemudian Ke perempatan sedayu itu ke utara Mengarah ke stasiun sedayu Nah untuk saat ini hanya tinggal Pilarnya saja Pilar jembatannya Untuk besi yang ke arah sana Itu sudah tidak ada Dan untuk ketinggian dari permukaan air Sampai ke bagian atas Di sini Itu kurang lebih Ini ada sekitar 10 meter 9 sampai 10 meter Terus untuk ketebalan Dari pilarnya ini Dari sana ke sana ini Ada sekitar Hampir 2 meter guys Nah karena yang lewat di sini itu Dulu merupakan Kereta tebu Atau kereta lori Jadi keretanya itu Tidak begitu besar guys Tidak seperti untuk kereta penumpang itu Nah Seperti inilah kondisi Dari Jejak-jejak sejarah Yang ada di daerah Sedayu Jadi untuk jalur lorinya itu Dulu Cross ke jalan watas ini Masuk ke bagian Sekarang menjadi Perusahaan apa ini ya Apa? ADP Perusahaan ADP Dulu Jalur lorinya itu Masuk ke sana Dulu ini belum ada Dan di daerah Jadi melewati Daerah pinggir Ke Daerah pedusan guys Oke Jadi untuk bagian Dari Pembuatan Bahan-bahan Pembuatan Pilarnya ini Itu menggunakan batu kapur Ternyata Sudah direkatkan dengan semen Terus di bagian atas Itu ada seperti ini guys Untuk sisi yang sebelah sini Itu juga sama Yang ini itu juga sama Untuk ketebalannya Ini sampai sini Ini kurang lebih ada Sekitar 50 cm Sampai 60 cm Oke guys Mungkin video penelusuran Tentang jejak sejarah Di daerah Sedayu Saya cukupkan sampai disini dulu Bila ada Kata dalam Saya menyampaikan Dasalahnya Saya mohon maaf Jangan lupa untuk subscribe Like Share Komen Bila ada rekomendasi tempat Persejarah lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Atau Bila kalian ada Dari teman-teman Yang menambahkan informasi Dari bangunan-bangunan Yang Saya telusuri ini Silahkan tulis di kolom komentar juga Kita bertemu di Video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!